Ada yang masih mengingat drama yang paling terkenal di tahun 2008, drama musikal Glee. Glee berhasil mendapatkan hak penggunaan laku dari penyanyi terkenal seperti Lady Gaga, Madonna, Queen, dan Rihanna. Jutaan orang menonton tiap minggu, semua tiket konser lift mereka selalu habis terjual. Aktor dan aktrisnya jadi idola anak-anak. Dengan semua kesuksesan yang didapatkan Glee, apakah ada kutukan yang menghampiri para pemainnya dan apa bentuknya? Siapa saja yang terkena kutukan Glee? Yang pertama adalah Corey Montheid, bermain sebagai Finn Hudson. Corey, yang asal Kanada, lahir di Victoria, British Columbia. Orang tuanya bercerai saat Corey berusia 7 tahun, dan di usia 13 tahun, Corey sudah membolos sekolah, mabuk, dan merokok ganja. Di usia 16 tahun, Corey sudah pindah sekolah 12 kali dan menggunakan napsa, apapun dan sebanyak mungkin. Di umur 19 tahun, ibu dan teman-temannya maksanya masuk rehab karena mereka takut melihat Corey akan mati muda. Begitu keluar rehab, Corey kembali menjadi pecandu. Sampai akhirnya, dia mencuri sejumlah uang dari keluarganya hanya untuk membeli napsa. Corey yang mengakui kalau dia adalah pencurinya, diultimatum oleh keluarganya. Masuk kembali ke rehab dan berhenti menjadi pecandu atau dia akan dilaporkan ke polisi. Corey kembali masuk rehab, berhenti jadi pecandu, pindah sekolah ke kota pecil, dan belajar acting. Awan hitam mulai membayangi Corey di 31 Maret 2013. Corey kembali masuk rehab untuk kecanduannya atas napsa. 26 April 2013, ia berhasil menyelesaikan program rehabnya dan pergi berlibur ke Puerta Velarta bersama kekasihnya, sesama pemain di Glee, Lia Michelle. 17 Mei pada tahun yang sama, Corey terlihat bahagia dan sehat keluar dari salah satu gedung perkantoran di LA. 6 Juli, ia terfoto menginap di Vancouver Fairmont Pacific Hotel dan menghabiskan waktu bersama keluarga dan temannya. 12 Juli, CCTV merekam Corey keluar bersama tiga orang yang tidak dapat diidentifikasi, dan ia kembali ke hotel sendirian pada subuh jam 2.15. Di 13 Juli, perwakilan keluarga mengkonfirmasi Corey ditemukan mati di kamar hotelnya setelah Corey tidak melakukan check out hari itu. Corey meninggal di usia 31 tahun. Laporan autopsi menyebut, kematian Corey terjadi karena campuran napsa dan alkohol, termasuk heroin, kodein, dan morfin. Laporan autopsi juga mengatakan kalau kondisi Corey yang sudah lama berhenti menjadi pecandu, membuat toleransi pada napsa menurun drastis, dan napsa yang dikonsumsinya pada malam itu berada pada level yang beracun dan fatal untuk tubuhnya saat itu. Hasil akhir laporan polisi, kematian Corey adalah ketidaksengajaan atau kecelakaan. Aktor kedua yang terkena kutukan Glee adalah pemain Noah Buck Buckerman, Mark Selling. Lahir di Dallas, Texas, di hari kemerdekaan Indonesia, Yes 17 Agustus 1982. Mark dibesarkan dalam keluarga Kristen yang taat, lulus dari SMA tahun 2001, kuliah di LA Academy College of Music, dan bekerja sebagai guru leskitar sebelum mendapatkan perannya sebagai pakti 2008. Kejatuhan Mark dimulai di Januari 2013 saat mantan pacarnya Roxanne Gorzaila menuntutnya atas pemaksaan melakukan seks dengan kekerasan tanpa izin, serangan seksual secara sengaja menyebabkan penderitaan emosi dan penelantaran, dan memaksanya melakukan seks tanpa pelindung di Maret 2011. Dokumen pengadilan juga menyebut kalau Roxanne mengkonfrontasi Mark dan menemukannya di tempat tidur dengan perempuan lain. Mark kemudian mendorongnya dan Roxanne jatuh dan kepalanya terbentuk lantai. Kompensasi yang dibayar Mark pada Roxanne 2,7 juta dolar. Di 29 Desember 2015, polisi LAPD, Divisi Kejahatan Internet Terhadap Anak, menggeledah dan menangkap Mark. Dari laptop, hard drive, dan USB drive yang disita, ditemukan lebih dari 25.000 foto dan 600 video kekerasan seksual pada anak dengan korban termuda berusia 3 tahun. Dari mana polisi mendapatkan info, mantan pacar Mark. Mark dilepaskan dari tahanan dengan pembebasan bersyarat sebesar 20.000 USD. Konferensi berstuntutan pada Mark oleh polisi dilakukan pada 27 Mei 2016 atas kepemilikan dan menerimaan pornografi anak termasuk kekerasan seksual pada anak. 4 Oktober 2017, ia mengaku bersalah. Berminggu-minggu sebelum Mark menerima kesepakatan pembelaan di 18 Desember, ia mencoba bunuh diri dengan mengiris kedua pergelangan tangannya. Tetapi begitu melihat banyaknya darah yang mengalir, Mark berteriak ketakutan. Teman sekamannya kemudian membawanya ke rumah sakit dan beberapa hari kemudian Mark masuk rehab. Kesepakatan pembelaan yang diterima Mark mengharuskan ia mendaftar sebagai pelaku penyerangan seksual, mengikuti program perawatan, tidak memiliki hubungan verbal atau elektronik dengan siapapun yang berumur di bawah 18 tahun. Menjaga jarak 300 meter dari sekolah, taman, kolam renang umum, pusat kepemudaan, taman, dan tempat bermain. Ia juga diharuskan membayar 50.000 USD pada tiap korban yang teridentifikasi. Ia juga harus menghadapi penjara hingga 7 tahun dan 20 tahun dalam pengawasan polisi setelah dilepaskan dari penjara. Sambil menunggu pembacaan keputusan, Mark yang menjadi tahanan rumah diharuskan menggunakan monitor pergelangan kaki. Di malam sebelum kematiannya, Mark membeli rokok dan sprite. Kasir melihat Mark kelisah dan depresi. Entah bagaimana caranya, Mark berhasil melepaskan monitornya yang kemudian ditemukan di dekat rumah keluarganya oleh teman sekamarnya. Keluarganya melaporkan hilangnya Mark bersama mobilnya di 30 Januari 2018 pada jam 3 subuh. 6 jam setelah pelaporan pertama, polisi melakukan pencarian dan menemukan Mark menggantung dirinya di San Fernando Valley, sebuah hutan yang berada dekat di rumahnya di Sunland, California. Mark berusia 35 tahun saat bunuh diri. Apakah pernah mendengar nama Naya Rivera? Naya memainkan Santana Lobes dan pada season 5, ia berkelahi dengan pemain utamanya Leah Michelle yang menyebabkan perannya dihapus oleh produser acara. Selain kehilangan perannya di Klee, Naya juga harus berurusan dengan menegak hukum karena mengirimkan boke mentah dan cakaran pada wajah dan kepala Ryan Dorsey, suaminya saat itu. Naya yang diduga sedang mabuk, mengajak anak dan suaminya melihat bintang. Naya kemudian mendorong stroller yang berisi putranya. Tiba-tiba ia melepaskan stroller di jalan yang miring dan stroller itu meluncur mundur ke arah suaminya. Beruntung Ryan berhasil menangkapnya, tetapi ketika diingatkan, Naya mengamuk dan insiden pemukulan terjadi. Naya ditangkap dan dilepaskan setelah membayar uang jaminan 1000 USD. Seminggu setelah insiden pemukulan, Naya mengajukan cerai. Cerita yang paling memilukan untuk Naya Rivera terjadi di 8 Juli 2020. Naya membawa putranya Josie 4 tahun berlipur di Lake Biru, California. Awalnya, Naya hanya berencana melakukan barbecue di lokasi. Tetapi ia berubah pikiran dan menyewa perahu. Naya membawa perahunya di tengah-tengah danau. Kemudian, ia bersama Josie berteriak 1, 2, 3 dan melancat ke dalam danau. Tak lama kemudian, perahu yang ditumpangi oleh Naya dan Josie terbawa angin yang berambus 34 km per jam. Naya berusaha mendorong Josie berenang mendekati perahu. Saat Josie berhasil menaiki perahu dan menoleh ke belakang mencari ibunya, ia melihat ibunya berteriak meminta tolong sambil menggerakkan tangannya. Ia berusaha mencari tali di dalam perahu. Tapi ketika ia kembali menoleh, ibunya sudah menghilang ke dalam air danau. Josie berteriak meminta bantuan dan menangis. Selama satu jam sampai ia tertidur karena kelelahan, pengelola wisata mencari mereka saat waktu pengembalian perahu telah lewat dan mereka belum kembali. Petugas wisata yang menemukan Josie segera menghubungi 911 dan polisi segera melakukan pencarian dengan tujuan untuk menemukan mayat Naya. Polisi mengalami berbagai kesulitan. Mulai dari air danau yang berkabut, perahu yang tidak ditambatkan hingga menyulitkan mereka untuk menemukan lokasi awal kejadian, hingga kondisi dasar danau yang dipenuhi oleh kayu-kayu. Polisi menggunakan sistem sonar untuk menemukan tubuh Naya. Seminggu setelah kejadian, 13 Juli 2020, mayat Naya ditemukan. Selain kematian, apalagi nasib kurang baik yang dialami artis, aktor, dan tim produksi kling, setahun setelah kematian Cory kekasih Becca Tobin yang bermain sebagai cheerleaders, Matt Bendik, 35 tahun, ditemukan meninggal karena penyebab misterius. Nancy Moutice, yang juga saudara Julia Roberts dan asisten produksi, bunuh diri di 2014. Jane Lynch, yang memainkan guru olahraga bercerai dari Embry, istrinya setelah 3 tahun menikah. Dan yang terakhir adalah Heather Morris, yang mendapati foto bugilnya tersebar liar di internet. Itulah deretan kematian hingga perceraian yang menimpa tidak hanya aktor, aktris, tetapi juga tim produksinya. Sampai disini cerita kutukan Glee, sampai bertemu di kasus-kasus kriminal lainnya hanya di channel ini.